Pemerintah mengimbau libur panjang dimanfaatkan masyarakat untuk bersama keluarga di rumah saja. Namun bagi yang berlibur tetap menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Libur akhir Oktober 2020 dimanfaatkan masyarakat untuk berpergian. Namun hal ini perlu dipikirkan kembali karena saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Berada di rumah saat liburan untuk menghindari penyebaran COVID-19 perlu dilakukan. Pada libur panjang bulan Mei dan Agustus lalu, angka COVID-19 di Indonesia meningkat 40 hingga 100 persen. Hal ini pernah disampaikan Presiden Joko Widodo. Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang pada satu setengah bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu ini perlu kita bicarakan agar kegiatan, libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID-19. Jika masyarakat tetap berencana berlibur, maka menjaga protokol kesehatan tetap harus dilakukan agar liburan tetap aman tanpa penyebaran COVID-19 dengan memakai masker, menjaga jarak aman dan tanpa kerumunan. Meskipun dalam suasana libur bersama nanti, masyarakat tetap dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan berkerumun di tempat-tempat ramai apabila tidak ada keperluan mendesak. Selain itu, saya juga meminta masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Setelah sekian lama, saya mengharapkan bahwa masyarakat seharusnya sudah mampu mengadaptasi kebiasaan baru di tengah situasi pandemi ini apapun keadaannya termasuk liburan panjang. Pemerintah tak dapat bekerja sendiri untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masyarakat juga harus tetap disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan INews melaporkan. Untuk mengulas liburan aman tanpa kerumunan sudah bergabung, Epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis dan Kabak Ops Korlantas Polri Kompes Pol Rudi Antariksa. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Selamat menikmati, Mas Andrahan. Saya ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, bagaimana skenario yang sudah disiapkan Polri untuk melakukan pengamanan di sejumlah titik wisata, baik itu tempat wisata utamanya di Jabodetabek dulu Pak? Ya, Mas Abraham, terima kasih. Jadi untuk yang kita lakukan, antisipasi di lokasi wisata, utamanya puncak ini yang jadi favorit, lembang-lembang, sudah kita siapkan untuk petugas gabungan, baik itu dari Polri, kemudian dari perhubungan, sahabat BOPP sudah di situ, sekaligus untuk mengecek bagaimana masyarakat yang berwisata ini disiplin dalam mentaati protokol kesehatan. Dan di peraturan daerah pun sudah jelas bahwa ada pembatasan 50% di lokasi wisata. Namun demikian hasil pantauan di lapangan untuk hari ini di puncak, ini belum sampai menegati 5%, sehingga masyarakat masih bisa melaksanakan wisata di puncak, dan rekesa lalu lintas pun kita lakukan buan-buan hanya dua kali saja. Apabila abang atas itu sudah dilewati, apa yang akan dilakukan polisi Pak? Ya, jadi kita lakukan pengecekan di lokasi-lokasi bagaimana mereka memakai masker, menjaga jarak, ini tetap kita lakukan pengawasan, baik itu di lokasi maupun kendaraan-kendaraan pribadi yang berlintas, kita lakukan secara selektif prioritas. Baik, kami ke Pak Triunis, Pak Triunis tentunya kita lihat libur panjang ini banyak dimanfaatkan warga untuk ke tempat-tempat wisata, sudah banyak yang dibuka juga tempat wisatanya. Sebenarnya cukup aman tidak sih kemudian, kalau kita lihat banyak yang membawa anak kecil, ataupun orang tua ke tempat-tempat wisata di tengah pandemi seperti ini? Tidak, jadi keriburan itu tidak salah. Yang salah adalah bagaimana kita menggunakannya. Jadi kita menggunakan dengan arif dan siap tanah, jadi kalau berasal dari jurnal merah seperti Jakarta, Depok, Bekasi, kalau semua ke puncak, itu akan jadi puncak itu berbahaya. Kalaupun tidak terjadi kerumunan, maka sekumpulan orang akan berkumpul di puncak dari jurnal-jurnal merah seperti Jakarta, Depok, dan Bekasi akan berkumpul dan itu bersiku untuk menularkan penyakitnya kepada orang-orang yang berkumpul di sana. Jadi menurut saya sih lebih aman tetap di rumah. Pak Triunis, potensi infeksinya saat liburan di mana saja Pak bisa dibeberkan? Ya, jadi di tempat wisata itu yang kalau puncak kebanyakan terbuka lebih tidak bersiku, ada yang tetap juga itu yang bersiku. Kemudian kerumunan, konsepnya akan tetap bersiku, kalau kerumunan itu keluarga mungkin tidak bersiku, begitu ada kerumunan yang bukan keluarga, maka itu akan lebih bersiku terhadap penyebaran COVID-19. Jadi menurut saya jangan sakot banget begitu, karena kerumunan ini paling akan menimbulkan dampak ringan terhadap peningkatan COVID-19. Jadi peningkatan COVID-19 di Indonesia itu normalnya adalah Rp3.900-4.000 kalau terjadi pelonjakan atau peningkatan yang akibat liburan itu akan kita lihat 3 hari setelah tanggal 1 akan terjadi lempatan sekitar Rp4.200 sampai Rp4.500 seharinya atau di Jakarta akan terjadi peningkatan normalnya itu adalah Rp900 sampai Rp1.000 baru sehari, kalau peningkatan dampak liburan ini, dampak ringannya adalah Rp1.200 sampai Rp1.500 seharinya. Baik, kami kembali ke Pak Rudi. Pak Rudi ini kan ada pembatasan untuk di rest area. Nah, nantinya jika kemudian ada pemudik yang membutuhkan tempat untuk berisirahat karena merasa kurang fit atau sebagainya, ini solusinya seperti apa Pak? Ya, memang sesuai peraturan Menteri PUPR, rest area ini kapasitasnya 50%. Sehingga begitu 50% kita lakukan penutupan. Namun seandainya ada masyarakat yang memang itu memerlukan, ya kita lakukan tentunya kita tetap layani ya, karena ini memang situasinya urgent. Namun pada kondisi yang normal, kita tetap taat bahwa kapasitasnya 50%, ya sehingga benar-benar bisa mencegah penyebaran COVID-19. Dan di dalam pun kita lakukan pemeriksaan dengan petugas gabungan, ya. Bagaimana tata jara mereka waktu di rumah makan, kemudian waktu turun dari mobil, di mobil, apakah jaga jara pakai masker atau tidak, tetap kita lakukan di rest area-rest area itu. Utamanya yang arah menuju ke Jawa, ini memang cukup banyak yang ingin ke situ, tapi sudah kita atur. Jadi kalau yang satu tutup, berarti depannya. Baik, terima kasih Kompes Polorudian Tariksa, Kabak Ops Korlantas Polri, dan Patry Yunis Epidemiolog Universitas Indonesia sudah bergabung bersama kami di ID Sore.